Oke, nah kalian masuk dengan menggunakan admin dan kalian masuk bukan pakai Telkom DSO ya Kalau Telkom DSO biasanya bisa, tapi ada beberapa modem yang sudah di upgrade dan memang tidak bisa menggunakan Telkom DSO 123 Tapi tidak semua ya, ada juga yang masih bisa Nah jadi sebelum kalian masuk pakai admin, kalian pakai Telkom DSO 123 dulu Kalau memang tidak bisa lagi, berarti kalian pakai password terbaru Nah password terbaru ini di modem yang ZTE F609, tapi yang sudah tidak berlaku Telkom DSO ya Nah kalian coba password terbaru, password terbaru yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel Hafidvlog Oi guys, jadi terima kasih kalian sudah klik video ini dan terima kasih kalian sudah mau nonton lagi channel Hafidvlog Di video-video di channel Hafidvlog ya Buat kalian yang baru pertama kali masuk di channel Hafidvlog, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk support aku menuju ke 20 ribu subscribe Jadi untuk kalian yang bertanya-pertanya tentang Indyhome, kalian bisa masuk ke akun Instagram yang tertulis di bawah Hafidvlog Atau kalian bisa komen langsung di video-video aku ya Nah seperti janji aku kemarin, itu aku sudah upload video yang sebelum aku buat video ini Kemarin aku sudah bahas, baca-baca, komentar-komentar, bukan komentar ya pertanyaan-pertanyaan Yang ada di highlight atau sorotan di akun Instagram Hafidvlog Nah itu kemarin aku sudah baca-baca pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bertanya tentang Indyhome ataupun Youtube ya Nah janji aku kemarin itu aku akan upload video terbaru tentang bagaimana cara kalian Jika kalian lupa password Wi-Fi yang kalian mau lihat Atau kalian masuk cari tahu password Wi-Fi Nah itu kan harus kita masuk di sistem Indyhome ya Nah biasanya itu password bawaan atau username dan password bawaan itu yang dikasih oleh Telkom Itu biasanya user, username-nya user dan password-nya user Nah biasanya itu Terus ada juga yang kalau misalnya kalian pakai Indyhome yang modemnya, itu modem JTE ya Ada beberapa modem juga yang menggunakan user-user Kalau kalian biasa pakai modem yang Huawei, itu ada juga Fiberhome Ada juga username-nya user dan password-nya user1234 Ada juga password yang admin-admin Dan kalau di Indyhome JTE yang kemarin aku bahas Itu di video-video sebelumnya itu username-nya admin dan password-nya telkomdso123 Nah yang tidak bisa menggunakan telkomdso123 Nah di video kali ini aku akan bahas Ada password terbaru di modem JTE F609 ataupun JTE F660 Nah video 3 faktor aku sudah bahas kenapa sampai telkomdso-nya tidak jadi Itu salah satunya sudah di upgrade dari pihak telkom Nah kalau sudah di upgrade, kalian pakai password yang terbaru yang aku bahas ini guys Jangan kemana-mana, tetap stay di video ini ya Oke guys, langsung saja kita masuk ke videonya Check it out Nah, oh guys, ini aku sudah masuk ke tampilan AnyRouterAdmin Nah, ini aku biasa pakai AnyRouterAdmin ya Setiap aku bahas tutorial di video-video aku Kenapa aku pakai AnyRouterAdmin? Karena AnyRouterAdmin ini mempermudah saja ya Jadi bukan wajib tapi mempermudah Kalian bisa pakai Google Chrome atau media yang lain ya Misalnya internet atau Mozilla dan lain sebagainya Nah, kalian bisa pakai yang lain Tapi yang lain itu kalian harus memasukkan alamat IP lagi Nah, hebatnya AnyRouterAdmin ini dia langsung bisa mendeteksi alamat IP modem yang kalian terkoneksi di wifi tersebut Gitu Jadi mau modem kalian itu merek apa saja Itu alamat IP itu secara otomatis terdeteksi oleh AnyRouterAdmin Jadi ketika kalian buka AnyRouterAdmin tanpa kalian memasukkan alamat IP Langsung dia muncul tampilan seperti ini Oke, jadi yang kalian gak tahu alamat IP modem kalian apa Yaudah, kalian download aja AnyRouterAdmin Oke guys, nah sekarang kita lanjut aja ya Nah, jadi seperti biasa disini kita mau lihat password wifi ketika kita lupa ya Nah, ketika kita lupa password wifi Nah, kita mau lihatnya seperti apa Atau kita mau ubah, kita mau ganti seperti apa Ada password terbaru guys Nah, password terbaru ini kalian harus masuk dengan menggunakan admin Oke Nah, kalian masuk dengan menggunakan admin Dan kalian masuk bukan pakai telkom DSO ya Kalau telkom DSO biasanya bisa Tapi ada beberapa modem yang sudah diupgrade dan memang tidak bisa menggunakan telkom DSO 123 Tapi tidak semua ya Ada juga yang masih bisa Nah, jadi sebelum kalian masuk pakai admin Kalian pakai telkom DSO 123 dulu Kalau memang gak bisa lagi Berarti kalian pakai password terbaru Nah, password terbaru ini Ini dia berlaku juga di modem yang ZTE F609 Tapi yang sudah tidak berlaku telkom DSO ya Nah, kalian coba password terbaru Password terbaru yaitu ZTE P2 KJ ZO L Nah, jadi password terbaru itu udah kalian ketik Sekarang login ya Mudah-mudahan bisa Oke guys Dan ternyata kita berhasil login Jadi kalian login pakai password terbaru yang tadi ya Nah, kalau kalian mau lihat password wifi nya apa Kalian masuk ke network ya Network Nah, ini dia punya tampilannya banyak Kalau kalian pakai admin Nah, kalau kalian masuk pakai user tampilannya hanya sedikit Ada menu-menu yang tidak ada di admin Nah, yang tidak ada di user ya maksudnya Jadi dia muncul di admin Nah, kalian masuk di network Setelah itu ini kan dia terpilih di one Nah, kalian masuk di wlan Nah, kalian masuk di wlan Nah, disini Di wlan ini baru kalian masuk ke security Nah, kalian masuk ke security Nah, setelah masuk ke security kalian geser aja Nah, disini kalian tinggal centang di samping Kalian bisa lihat password nya SSID 1 SSID 2 3 4 Gitu Oke Kalau kalian mau lihat nama wifi kalian Masuk ke SSID settings Gitu guys Ini kan SSID 1 2 3 Dan 4 Oke guys Jadi seperti itulah Tutorial nya ya Nah, kalau Tapi tutorial ini Kalian harus terkoneksi sebelumnya Kalian sudah terkoneksi ya Terus kalian lupa Gitu Jadi intinya kalian sudah terhubung dulu Gitu Oke guys Jadi seperti itulah sekurangnya Sekarang kita local Oke guys Jadi terima kasih videonya Seperti itu saja Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Saya yakin ini bermanfaat ya Karena kalian sudah mendapatkan password terbaru Gitu guys Sisa kalian coba-coba Di modem kalian Atau modem tetangga kalian Gitu guys ya Oke guys Thanks for watching this video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hafif vlog Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax